Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 11 September. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah? Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Almarhum saudara Spicer biasanya berkata, Keluarga Advent adalah sebuah keluarga yang baik yang kita miliki. Dan itu pasti ada sesuatu tentang hal melakukan kehendak Allah yang mengikat umat-umat ini bersama-sama lebih dekat bahkan jika dibandingkan dengan hubungan darah. Anak-anak, beberapa tahun yang lalu Nyonyaher dan saya pepergian di atas kapal SS Aurangi menuju Australia di mana saya harus menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh Departemen Sekolah Sabat. Saat perahu kami meninggalkan Vancouver, British Columbia, ada sekelompok orang Advent di Dermaga untuk mengantar kepergian kami. Satu atau dua jam kemudian, perahu merapat di Victoria dan di Dermaga, kami melihat sekelompok orang Advent. Mereka mengantarkan kepergian saudara dan saudari Potles dan ketiga anaknya yang akan pergi ke Selandia baru. Kami diperkenalkan dan tentu saja kami akrab sesudah itu. Apakah mereka sanak saudaramu? Tanya saudara Blackhurst, seorang rekan penumpang. Oh tidak, kata saya. Kalian pasti teman lama. Tidak pernah bertemu sebelumnya. Lalu bagaimana kalian begitu dekat? Karena kami satu gereja, saya menjelaskan. Di Honolulu, ada sekelompok besar orang yang menemui kami. Mereka menyebut kami dengan nyanyian dan dengan bunga-bunga yang dikalungkan di leher, seperti yang biasa orang Hawaii lakukan, dan membawa kami ke tepi pantai dan kemudian membawa kami kembali ke perahu. Siapakah Anda, Pak Her, tanya saudara Blackhurst? Apakah Anda pangeran yang sedang menyamar? Oh bukan, kata saya. Mereka itu anggota-anggota gereja saya. Di Fiji ada sebuah rombongan besar yang menyambut kami. Di Auckland, Selandia Baru, ada lebih banyak lagi. Dan di Sydney, ada banyak kerumunan orang. Seperti apa yang saya harapkan, kata saudara Blackhurst. Di manapun perahu ini berhenti, ada serombongan besar orang yang menemui keluarga Her. Saya nyatakan, sebelum saya ikut tur berikutnya, saya akan bergabung dengan orang-orang Advent. Saya akan menemukan orang-orang di setiap pelabuhan menyambut saya. Banyak pekerja-pekerja dan anggota gereja dan ratusan anak laki-laki yang bepergian mengalami hangatnya ikatan keluarga Advent yang sama. Anak-anak, apakah kalian juga? Lebih baik bergabunglah sebelum kalian mengikuti tur dunia yang akan datang. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami selalu bergabung dengan keluarga gereja Advent. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!